perang bantal naruin bantal di atas badannya si bocil kuat gak ya si bocil ditaruin boantal mukanya si bocil bertemu dengan spray mulutnya ini berantakin kamar ya kayak di timbun pasir ini waduh si bocil kelihatan hidungnya aja si bocil jangan gak bisa nafas ini ini di apa ya dipendam di dalam bantal di antara bantal tubuhnya diselimuti oleh bantal apakah si bocil kuat menahan bantal yang banyak ini lihat gunungan bantal ini dan itu si monsternya itu monster yang paling jahat itu pakai baju kuning dia ini berperan sebagai monster yang kejam dia mau dia ingin mengalahkan si bocil dengan cara yang tidak terpuji bagaimana ini si bocilnya antara geli sama menangis prihatin si bocil ini badannya semua dari depan ke belakang gak ada cuma ada mukanya aja cuma ada mukanya aja ini baru tau yang mana donggunglah ielen menangis prihatin dan apa sih